Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Herman Kang Bakso atau di PKL Vlog oke teman-teman disini saya ingin memberitahu atau membuat tutorial bagaimana sih cara membuat tahiso ala 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 saya lah gitu ya teman-teman kan oke disini saya sudah menggunakan sudah menyediakan tahu yang sudah kita goreng kemarin kan ada videonya kemarin untuk kalian bisa lihat scroll di akun ini dan disini saya sudah mengisi dengan adonan bakso tapi ingat teman-teman ya disini saya menggunakan adonan bakso bukan adonan tepung biasa nah setelah sudah diisi seperti ini kalian itu kalau saya ini direbus teman-teman bukan dikukus teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri saya itu merebus pakai air yang sudah panas teman-teman nah disini saya sekali rebus aja sampai mendidih seperti ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri nah setelah mendidih kalian itu bisa angkat langsung seperti teman-teman ya itu cara melihat masaknya itu sudah mengembang teman-teman seperti ini dia sudah mengembang dan terus itu adonannya atau pun tahisonya sudah sudah membesar seperti ini teman-teman itu mengembang lah nah setelah itu disini adalah proses penusukannya seperti teman-teman ya satu tusuk itu ada dua keping tahu teman-teman nah kalian bisa lihat sendiri seperti inilah penampakan tahisos ala-ala saya teman-teman dan di daerah saya seperti ini semua teman-teman nah kita lanjut di lapangan disini saya sudah menggunakan bumbu celupanya teman-teman yang super kental nah ini proses pembakarannya teman-teman ya semoga bermanfaat ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh